selamat menikmati pojok pasat, tapi Musa dia lihat keesokan harinya loh ini yang jadi temanku di surga, gak meyakinkan gayanya, bukan ulama bukan penguasa yang soleh bukan imam yang adil pedagang tukang jual daging kok bisa masuk surga sama tukang jual daging, jangan-jangan ini salah nih, ternyata dia ikuti, selesai toko ditutup, pulang dia ke rumah, dia cincang potong dagingnya, dia masak selesai dia masak, disuapkan ke mulut ibunya, mama makan selesai maknya makan, kenyang maknya berdoa, ya Allah masukkan anakku bersama dalam surga, bersama Musa alaihissalam saya minta ke mak saya, mak doakan aku masukkan anakku Abdul Somad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu-ibu doakan anak-anaknya jangan pernah keluar kata-kata kasar kalaupun marah marah dengan kata yang mulia oh gubernur DKI sini oh wali kota sini maka insyaallah doa itu sampai-sampai perempuan itu luar biasa doanya yang tidak baik pun dia katakan dikabulkan Allah ta'ala ya juraich ada seorang laki-laki ahli ibadah tidak kerja hanya beribadah saja di dalam som'ah kuil bani israel sebelum islam datang ibunya lewat manggil dia ya juraich dia diam karena menurut dia lebih abdul berzikir daripada menyahut panggilan ibu ya juraich dia diam saja yang ketiga kali ibunya gondok ya juraich dia diam juga apa kata ibunya Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisad jangan kau matikan juraich ya Allah sampai mata juraich melihat maaf PSK WTS tidak mungkin menurun akal orang soleh bertemu dengan PSK tidak mungkin tidak mungkin ustaz somat ketemu dengan PSK ketemu pramugari selalu tidak mungkin tapi ternyata doanya dikabulkan Allah tak lama setelah itu datanglah seorang perempuan pengembala kambing dalam keadaan hamil ditangkap siapa yang menghamilimu apa kata si perempuan juraich disidang dia dengan juraich dikabulkan Allah doa si ibu mata juraich yang soleh berhadapan dengan wanita tunasusila ternyata kau jahat juraich kau bertopeng pencitraan kau katakan kau ahli ibadah ternyata ini kerjaan hamil ini pengembala kambing kata juraich tunggu kalau kalian mau bunuh aku tunggu sampai anak lahir setelah anak lahir juraich menusuk pusar anak itu dan bertanya who is your father papa isampian sopok apa kata si anak itu menjawab ra'il ganam bapakku pengembala kambing maka anak yang bicara waktu kecil dua pertama isa alaihissalab ketika dituduh anak zina oleh bani israel yang kedua juraich membela anak kecil membela juraich berkata aku anak pengembala kambing mereka ingin bangun tempat ibadahnya dari emas kata juraich jangan Allah menunjukkan kisah ini hanya ingin mengatakan perempuan dikabulkan doanya walaupun kata-kata itu tidak baik maka perempuan harus berkata baik baik kepada anak maupun kepada suaminya semoga mas kamu gak nikah sekali lagi baik kepada anak maupun kepada suaminya semoga mas kamu gak nikah sekali lagi